musik musik oh, si gua namanya apa? bah udah kemana kau kau bentar lu tiga tadi kenapa bang ga liatin sih? musik 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 di sebuah pagi yang cerah di sebuah negeri antah berantah di atas bukit aquafun land terjadi sebuah peristiwa yang menggemparkan hingga aquafun dan mengirimkan seorang detektif parti kelir bang upil bagaimana kisah lengkapnya? mari kita simak sama-sama semuanya namun elulag ewe bang menteri mau kemana kau mau ke jamban dulu bentar lah disini aja disimpan ide nya bang 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 Kenapa abang gak liatin sih? Aih, mana laku kau? Kacau sekali kau, Ki. Harusnya tadi, aduh. Ya waktunya aku waktu ngotitik abang liatin lah. Ya aku sih pun ngerjain kebunku, Ki. Gimana sih? Jadi ini ya aku sih. Gimana sih, Bang? Aduh, kau bikin kerjaan aja, ya. Abang sih gak? Aduh, ya, gini. Ya kan, saya tadi lagi sibuk. Kegelan pipi sih, Bang. Kegelan pipi. Ini hilang, Ciemonah. tapi kan aku tadi tetap abang iya tapi kan lu di luar pautawan udah pergi aku tau itu ah terima kasih malam 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 ayah kau lapor aja lah kak gopat kau bilang gila lapor apa Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada yang bisa dibando pak Dikankan ke segi Oh iya betul pak Perkenalkan Nama saya Upil Di petik Dari akuapan Untuk integrasi anda Sampai anda bersedia Oh bentar bentar pak Mengenai hal apa pak Kalau boleh saya tahu Mengenai iguana yang hilang kemarin Oh iya betul betul Silahkan duduk dulu aja pak Kang Reski Bisa dijelaskan Atas hilangnya iguana yang tadi pagi Jadi gini bang Pertamanya tuh Saya seperti biasa lah ya Bawa jalan-jalan iguana Keliling-keliling komplek Nah waktu di gerbang itu Saya kebelet kencing Saya titipin lah Ke bang Dani Eh taunya hilang Pak Kacau kemarin tuh Saya udah nyari-nyari Ke belakang kompleks Ke sebelum kompleks Gak ada bang Gak tahu tuh di kemarin Gak dijual mungkin Jadi menurut kang Reski Kang Dani yang ambil Ya mungkin kayaknya Dia yang ambil bang Soalnya waktu dua hari kemarin tuh Dia belaga amat sama saya bang Ya seolah-olah Apa Berani ke hewan-hewan Sampai dia bilang Iguana besar-besar buaya Dia pernah meluk buaya Kalau begitu Saya tanyakan sama bang Dani Oh kalau gitu bagus bang Abang tanyain aja langsung lah Biasanya bang Dani di kebun suni Di sana atau di belakang masjid Cuma jambut kembang aja Dua anaknya hilang Saya putri duduk Enak aja Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Dani Ya Sama bang Eli ya Ya Saya detektif Dari apu-apan Untuk menyanyi anda Masalah iguana Tadi pagi yang hilang Kalau bisa Dulu pak dulu pak Kalau bisa saya pula yang ditanyakan Apa masalahnya dengan saya Kalau versi bang Dani Gimana Jadi sekarang mungkin ya pak Tadi deh itu mau buang air kecil Saya lagi sibuk Tiba-tiba dia titipkan Mana tahu saya melihat-lihat iguana itu Tiba dia kembali sudah hilang Kok saya pula dituduhnya Macam betul aja itu orang Jadi itu menurut bang Dani Iguana ini kemana Kalau menurutku memang iguana Yang jenis kuning-kuning albino gitu Memang Apa namanya Rabun Gak jelas Jadi mungkin bisa aja dia pergi sendiri jalan Kita gak tahu Mungkin aku lihat-lihat iguana itu terus Kata Rizky Abang yang hilangin itu iguana Gimana dong Ya gak bisa gitu lah bang Kalau saya pula yang mau hilangin Enak aja dia ngomong begitu Saya gak terima om ya Bilang sama dia itu Saya gak terima Saya dituduh Hei Ki Loh orang ngomong apa rupanya sama Masalah iguana hilang itu Oh udah ditanyain Loh itu kau kirinya detektif-detektif buat apa Kalau menurutku Enggak Aku gak nuduh bang Terus Menjelaskan apa yang terjadi aja gitu Ya gak bisa gitu lah Dia nuduh saya Ini bentuk orang ini tidak asing ini Kayaknya ini Kayak yang pegang skrutu besar Ini lagu-lagu detektif tadi Detektif tadi ya Kau bener-bener kau bang Oke assalamualaikum Selamat pagi sahabat semua Welcome back to channel Agua Funland Pagi ini kita coba Ngebahas ya Sedikit tentang iguana albino Apa sih iguana albino itu gitu kan Kemudian Katanya Hidupnya iguana albino matanya rabut Nih saya ketulangan pagi ini udah bareng lagi nih Sama Kang Rizky Pagi kan Oke Tadi dari jauh liat ada ribut-ribut Apa kak? Kenapa? Ada sedikit Masalah Hidupnya iguana yang besar kabur Oh gitu Albino Albino Ya jadi ada masalah ini ya katanya Kalau iguana albino ini kenapa dia bisa Seperti ini warnanya Kang? Oh jadi kalau untuk iguana albino ini Dia memiliki apa? Lainan Lain warna gitu Sehingga Lainan warna gitu Dia bisa jadi kuning Nah Terus Di iguana albino ini Dia Kalau kata-kata banyak ya Rabu-rabu dua itu Memang untuk kuling Memang untuk kuling Memang untuk kuling Karena kelena yang pink man Gak bisa liat makan Agar gimana kalau makannya Nah rekomendasi Pengalaman saya Sebiasa Ketika kita punya iguana albino itu Korsi makannya itu Agak dibanyakin lah Terus Tandang Yang buat tempat si iguana albino ini Agak sedikit harus diperfeksi Nah Gunanya Si iguana albino tersebut Gak susah cari makannya Oh berarti Lebih aman disuapin aja ya Nah lebih aman disuapin Kayak gini Lebih terpantau Coba kalau kayak gini Gimana nyuapin ya Jadi si iguana tuh Suka jilat-jilat Jadi suka jilat-jilat Waktu dia jilat-jilat Kita masukin aja makan aja Bentar dia makan sendiri Kayak gitu Oke gitu ya Lalu ini lagi dimakan ya Itu berarti kalau gak disuapin Dia gak tau ya Ada makanan di depannya Iya Dia gak tau Ada makanan Atau enggaknya Jadi ya Karena kelihatannya jelek lah Beda sama iguana yang lain Yang bikin dia matanya jelek Itu peningkatan jelek Kenapa? Karena kelinan pigmentnya itu sih ya Klinan pigment warnanya itu Klinan pigment Pengaruh ke mata gitu ya Kasian juga ya Jadi ada Sisi bagusnya Ada sisi buruknya Sisi bagusnya itu Kesantikannya Warna-sisi kuning kan Beda sama iguana Warna-sisi warna hijau Jadi sisi buruknya Kita harus lebih ekstra Bagaimana cara merawatnya Kalau kekuatan alatnya Ini kalau kayak gini Gak disuapin dia Gak tau tuh Ada makanan di depannya Iya Enggak Contoh kayak gini ya Padahal makanan di depan Padahal dia juga makan Coba disuapin lagi Oke Kalau misalkan Dia susah Ini ada lebih Cara Ngasih makannya Ada beda lagi Kayak gini Kita pegang Terus sih Mulutnya Oke gitu ya Caranya Soalnya Kalau ditaruh di kandang Kan khawatirnya Gak makan-makan Jadi lebih aman Kalau kita suapin Mending disuapin aja Lebih terpantau Dia makan apa enggaknya Kalau di kandang Kita kadang Gak kepantau juga sih Dia makan apa enggak Takutnya enggak Dia malah jadi Iguananya sakit Jadi itu lebih parah Biasanya Berarti kalau di alam sana Di alam aslinya Gimana cara dia bisa makan itu Biasanya kalau kayak gini Figmen dari warna itu Ini setakan Asli para breeder Biasanya Kalau di alam jarang Kalau ada yang algino Kayak gini Kalaupun ada Mungkin enggak bisa bertahan lama ya Mungkin seperti itu Pertama karena Susah cari makannya Bisa lihat Kemudian warnanya Ngejreng banget Bisa jadi tangkapan Predator yang lain Sampai besar Seperti ini terus Warnanya Atau ada mutasi warna lagi Ada Biasanya ada mutasi warna Biasanya kalau Ijo kan Ada yang namanya Mutasi silver Warnasi silver dari ijo Mutasi ke silver Terus ada lagi Jadi ke Coklat-coklatan Nah kalau yang Susi buan albino itu Biasanya Pokinya itu Ketika dia sudah mutasi Snow Butik Kita mau kasih ke putih Bisa Kayak model kayak gini Dari kepalanya Kelihatan Bahan-bahan Kasih Udah full Semua putih Lebih keren lagi Harganya Makin tinggi lagi Oke Sahabat Jelas ya Jadi kalau yang Berminat Atau mau yang Apa Ada yang mau Memlihara Ijo an albino Harus ekstra sabar Ekstra Hati-hati Ekstra sabar Dan rajin Nyuapin Gitu ya Karena memang Ijo an albino ini berbeda Dengan Ijo an albino Yang biasanya Harus Ekstra Care Perhatian khusus Oke Oke Mungkin itu aja ya Konten kita hari ini Jangan lupa Like Subscribe And share Sampai jumpa Di konten berikutnya Salam alaikum Salam alaikum Sampai jumpa Sampai jumpa